Jadi meninggalkan sholat ini lebih berdosa daripada berzina. Jadi ada orang yang mungkin dia gak berzina Alhamdulillah. Tapi dia gak sholat. Engkau tahu kau meninggalkan sholat ini lebih parah daripada berzina. Keislamanmu itu diragukan. Menurut sebagian madhab itu kalau kau mati kau gak disolati. Oleh karena itu kenapa untuk sholat ini selalu dikumandangkan adhan lima waktu. Untuk mengingatkan manusia. Hayya ala sholat. Hayya ala sholat. Nanti dipanggil waktu. Dan kalau bicara hikmah jemaah jangan ditanya begitu besarnya hikmah orang yang sholat. Sholat ini kebutuhan kita. Kalau gak diwajibkan kita tuh butuh sama sholat. Seperti kebutuhanmu dengan pekerjaan. Engkau diwajibkan bekerja di tempat itu enggak. Tapi kenapa engkau kerja? Kenapa kau meninggalkan rumahmu? Kenapa engkau rela naik motor, jalan kaki, naik bus, naik kereta dari Bogor ke Jakarta? Dari Bekasi ke Jakarta? Dalam rangka apa? Cari duit. Emangnya wajib engkau kerja di Jakarta? Enggak. Kenapa engkau lakukan itu? Butuh. Jadikan sholat itu kebutuhan. Karena kita benar-benar butuh. Dunia akhirat. Tubuh kita nih. Tercipta dari dua bahan. Dari dua. Tanah. Ruh. Makanannya tanah ini. Tadi engkau makan nasi. Makan apa. Itu. Makanannya ruh ini ibadah. Sholat ini. Kita perlu menjalin hubungan baik dengan sang pencipta. Selamat menikmati.